Ustaz, kenapa kajian di TV Roja selalu membahas syirik dan bid'ah? Kenapa tidak lebih fokus ajak orang untuk surat ke masjid? Masya Allah Akhi saudaraku Saya mau tanya, dulu para nabi dan rasul yang pertama kali mereka dakwakan apa? Tauhid Dan menjauhkan dari kesyirikan Tidaklah kami utus seorang rasul pun Kecuali kami wahyukan kepadanya Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku Maka sembahlah aku Tuh lihat Para nabi, para rasul Pertama kali mendakwakan tauhid Dan syirik, kenapa tauhid dan syirik dulu pak? Para rasul Pertama kali mendakwakan tauhid Dan syirik, kenapa tauhid dan syirik dulu pak? Kenapa enggak yang lain dulu? Karena itu pertama fondasi amal Amal tidak akan diterima tanpa ini Para ulama mengatakan syarat diterimanya amal dua Yang pertama apa? Ikhlas Yang kedua apa? Sesuai dengan contoh Rasulullah Tuntunan Rasulullah SAW Kebalikan ikhlas apa? Syirik Dan kebalikan itibak sunnah rasulullah apa? Bid'a Bagaimana amal kita akan diterima Ternyata kita berbuat syirik Bagaimana amal kita diterima Ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW Yang kedua akhir Tanpa tauhid Dan tanpa yang memahami tauhid Tidak akan timbul kekuatan untuk beramal Tidak akan timbul Kenapa kita beramal? Karena kita yakin adanya Allah Kenapa kita beramal? Karena kita mengharapkan pahala Allah Kenapa kita beramal? Karena kita yakin Allah satu-satunya zat yang saya sembah Ketika kita hanya menyembah Allah saja Mentauhidkan Allah saja Muncullah cinta kita kepada Allah Muncul takut kita kepada Allah Muncul berharap kita kepada Allah Cinta itulah yang menjadi motor penggerak amal Takut itulah yang menjadi rem Dalam hidup kita dari perbuatan berbagai macam maksiat Harapan itulah Yang menyebabkan kita mau berjalan ke masjid Karena ada harapan yang besar Kepada Allah dan kehidupan akhirat Dia pun berjalan kaki ke masjid Karena dia yakin Buat satu-satunya zat yang dia sembahanyalah Allah Maka dia pun mau sujud kepada Allah Karena dia yakin Allah yang memberikan rejeki kepada dirinya Karena dia yakin Allah yang memberikan manfaat dan mudharat Memberikan pahala dan siksa Itulah yang memotivasi dia untuk beramal Makanya pernah saya sebutkan Perkataan Aisyah Radiyallahu anha Adalah yang pertama kali turun Dari ayat-ayat Al-Quran Tentang surga dan neraka Tentang akidah Kalaulah yang pertama kali turun Jangan tinggalkan zina Mungkin kami tidak akan meninggalkan perzinahan Karena akidah belum terbentuk di hati Rasa cinta belum bersemi di dada Rasa takut belum menghunjam di hati seorang hamba Sehingga akhirnya Malas dia beramal Kurang dia beramal Maka dari itulah saudaraku Kenapa sih Raja ini Sering membahas tentang Tauhid Tentang syirik Tentang bid'ah Tentang meluruskan amal Karena itulah memang pak Da'wah salafiyyah Da'wah para sahabat Tegak di atas tasfiah Dan tarbiah Apa itu tasfiah? Tasfiah itu membersihkan Dari berbagai macam kotoran dan penyimpangan Dan tarbiah Apa itu? Mentarbiah manusia di atas akidah yang sahih Penting sekali ya akhi Sebab kekalahan umat Islam Kenapa? Di perang Uhud Di perang Uhud Kau muslimin kalah Kenapa? Kalah Karena pasukan pemanah Tidak mau menaati Rasul Disuruh oleh Rasulullah Jangan turun Menangmu pun kalah Turun Akhirnya kalah Gara-gara itu Kau muslimin kalah Allah abadikan dalam surat Ali Imran Untuk apa? Supaya dijadikan pelajaran Di perang Hunain Kalah Padahal Kau muslimin Pasukannya Tiga kalipat Lebih besar Pasukannya Di perang Hunain Allah mengatakan Sungguh Allah telah menolong kalian Di tempat-tempat yang banyak Dan terutama di perang Hunain Kata Allah Ingatlah Di saat itu Kalian merasa Ujuk Bangga Dengan jumlah Yang Banyak Kalian Apa yang terjadi? Falantugni Angkum Ternyata jumlah Yang banyak itu Tidak ada manfaatnya Untuk kalian Maka bumi yang luas Menjadi sempit Untuk kalian Kalian pun Lari tunggang Langgang Perhatikan Hanya karena Bangga Dengan jumlah Yang banyak Kalah Kalah Di perang Uhud Coba dengarkan Di perang Uhud Kau muslimin kalah Karena syirik Bukan Tapi karena Menyelesai perintah Bagaimana Kalau ternyata syirik Subhanallah Maka dari itulah Saudaraku Kesyirikan Kebid'ahan Kemaksiatan Itu sebab Hinanya Kaum Muslimin Allah juga Berfirman Menyebutkan Ya akhal islam A'azani Allah Wa inyakum Ya Tentang janji Allah untuk Orang-orang yang Beriman Dalam surat An-Nur Ayat 55 Allah berjanji Kepada siapa Kepada orang yang Beriman dan beramal Soleh Apa janjinya Allah akan berikan Kepada kalian Khilafah di muka Bumi Sebagaimana Allah berikan khilafah Kepada orang-orang Sebelum kalian Sebelum mereka Dan Allah Akan Kokohkan Agama kalian Di muka bumi ini Dan Allah Akan gantikan Rasa takut Dengan rasa aman Kapan Apa Ya budunani Di saat mereka Hanya beribadah Kepadaku Saja La yusyrikuna Bishai'ah Dan tidak Mempersekutukan Allah sedikitpun Juga Mas Dengerin Mas Ini ayat Penting dipahami Mas Ternyata Janji Allah Khilafah itu Sudah janji Allah Tapi Allah Berikan Buat siapa Mas Buat orang Yang hanya Beribadah Kepada Allah Saja Menjauhkan Apa Kasyirah Maka Dari itulah Saudara-saudaraku Sekalian Iya Da'wah Kepada Tauhid Itu adalah Seagung-agungnya Da'wah Keadilan Yang paling adil Adalah Tauhid Dan Kezuliman Yang paling Zuliman Adalah Syirik Tidak ada Dosa yang Lebih Besar Dari Kesyirikan Maka Itulah Yang harus Kita selalu Da'wahkan Kepada Manusia Allah Alhamdulillah